drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat let's do low force be low force dan let's do low force dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lesti kejora dan rizki bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai kabar nih soal lesi dan rizki bilar yang bikin baper kalian semua di pagi ini serta masih banyak lagi kabar-kabar soal leslar lainnya seperti apa kabar dan informasinya tonton dan simak videonya sampai habis ya oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari unggahan 3D Entertainment ya yuk kenalan sama Rio Lida gimana awal mula tertarik kepada dangdut ya dimana disini lewat podcast wargop dangdut Rio menceritakan bahwa ia terinspirasi kepada lesti kejora saat menyanyikan lagu payung hitam di acara dangdut akademi wah masya Allah ya hingga ia tertarik dengan lagu dangdut dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar dari perawar ganet mengatakan anak da dan lidah banyak yang terinspirasi dari lesi contohnya dulu juga rara ngidolain lesi awliya juga komentar lain juga mengatakan lesi banyak menginspirasi anak-anak muda aku yang udah ibu-ibu juga tertarik dangdut nonton indosiar pas ada lesi DA karena indosiar kan iklannya banyak banget tapi kalau lesi tampil biar banyak gak pernah di skip wah luar biasa ya komentar lain juga mengatakan bunda lesi best luar biasa Rio juga keren masya Allah nih bunda lesi memang begitu sangat menginspirasi banyak orang ya sahabat leslar oke lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat leslar dukung kembali lesi kejurah Rizky Bilar di SCTV Music Award ya para sahabat leslar dimana disini ada untuk cara vote di media sosial berikan like pada salah satu foto atau penyanyi lagu favorit kalian di Twitter Facebook dan Instagram dan cara vote di SMS kode kategoris pasti nama nominator favorit kirim ke 97288 ya dan disini juga ada syarat dan ketentuan nih untuk voting SCTV Music Award 2022 dimana dalam acara tersebut lesi kejurah disini masuk dalam kolaborasi paling ngetop dengan lagu takdir cinta lesi kejurah dan Rizky Bilar serta disini juga masuk ke dalam video klip paling ngetop lesi kejurah dan ungu dan penyanyi dangdut paling ngetop lesi kejurah serta ada lagu dangdut paling ngetop bawa aku ke penghulu serta lagu pop paling ngetop lesi kejurah dan juga ungu ya bismillah cinta yuk sekarang semangat vote kembali lesi kejurah dan Rizky Bilar di ajang bergensi tersebut ya bismillah leslar borong piala kembali amin ya robal alamin oke kita lanjut untuk kabar berikutnya masya Allah auranya hot mama terkis bikin leleh cantik gemes banget bunda satu ini lesi kejurah saat memperlihatkan cara atau tutorial berhijab ala bunda lesi ini masya Allah ya sahabat leslar mimpin disini salvag dengan mata bunda lesi ini yang indah banget ya sahabat leslar aduh masya Allah nih makin sayang nih kepada bunda lesi ini ya lanjut komentar di unggahan ini pun mengatakan masya Allah the best punya bunda L makin cantik aja anak soleha komentar lain juga mengatakan masya Allah tambah gelis bunda abang L ditambah manis matanya indah lagi jadi gak bosan memandang ya masya Allah sehat selalu disini juga ada komentar mengatakan masya Allah bundanya abang L manis banget ada yang manis tapi bukan gula sehat selalu ya untuk bunda lesi oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat leslar live instagramnya riski make up kemarin dimana disini yang menceritakan soal si kejora yang tadinya kemarin mau foto buat leslar musik sepertinya namun papa bilar tiba-tiba sakit ya sabar masya Allah syafakillah untuk papa bilar semoga segera sembuh banjir komentar diunggahan ini mengatakan sakit kenapa ya katanya ya bantu jawab diari katanya ya masya Allah syafakillah ya dan disini juga banjir doa untuk papa bilar mengatakan syafakallah bang bi syafakallah kakak riski bilar semoga segera pulih kembali amin allahumma amin oke lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana disini datang dari unggahan daika syakira ya sahabat leslar mengunggah postingannya bersama lesi kejora disini dalam captionnya mengatakan bunda dede lesi kejora doaku semoga sehat selalu bahagia selalu berkah ya dek udah menjadi ajang silaturahmi kita-kita tim rusuh kemarin kita happy banget katanya ya masyaallah nih pastinya para teman-teman da dan juga teman-teman lidah merasa senang banget ya karena sudah temukangan di rumahnya leslar kemarin banjir komentar di unggahan ini mengatakan semoga kalian semua sehat selalu panjang umur dan sukses selalu ibu guru ika dan lesi komentar lain juga mengatakan masyaallah tabarakallah next you home mbak cantik da ika syakira masyaallah sehat-sehat semua ya doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan amin ya robbal alamin lanjut ke kabar berikutnya kita lihat nih ibs papak rizky rizky bilar semalam yang meripos unggahan dari bagas ya sahabat alhamdulillah sepertinya papak rizky bilar sudah membaik sudah bisa main biliar kembali dan kita lihat ibs berikutnya papak rizky bilar jam 3 malam dimana terlihat papak rizky bilar tengah asik nih nonton bola ya para sahabat leslar tuh masyaallah namun saking berisiknya papak rizky bilar nonton bola disini bunda lesti sampai bilang berisik kata bunda ya dan disini sontak saja papak rizky bilar menjawab maaf sayang katanya aduh masyaallah nih kata-katanya ya lembut banget ya dimana dalam unggahan ini pun banjir komentar mengatakan adem banget lembut banget dengernya maaf sayang kalau sama bini pasti nurut maaf sayang katanya masyaallah adem banget sehat selalu dan tentunya bahagia selalu untuk keluarga leslar ya dan disini juga ada komentar datang dari akun instagram at yuneng sih mengatakan padahal bininya ngegas eh dia jawabnya maaf sayang ampe empuk banget masyaallah jodoh tiljana ya dan kita lihat juga ada unggahan igs dari Rizky bilar koko rudisalim dimana dalam unggahannya mengatakan kumis udah numbuh tinggal bewok doang nih belum bentar lagi susah nih bedain mana Rizky bilar mana rudisalim hadde masyaallah hot papa ya di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan kumis tipis jenggo tipis oke lah min makin menantang tapi kalau sampai bewok jangan dulu deh karena bunlet selalu imut nanti gak imbang katanya aduh masyaallah ya apapun itu tujuan dan tentunya kemauan dari leslar yang terbaik kita doakan yang terbaik ya oke baiklah para sahabat leslar tentunya itu saja kabar update dan informasi dari mimin pagi ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat